Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel kita Rada Sport Voring di episode kali ini kita akan mencoba membahas tentang perawatan interlock terutama untuk lapangan futsal sebenarnya ini permintaan dari teman-teman juga banyak yang tanya, mas gimana ini untuk perawatan lapangan futsal yang menggunakan material interlock itu supaya tetap warna tetap jreng terus untuk tidak licin itu bagaimana caranya? simak video berikut oke teman-teman jadi untuk perawatan interlock sendiri sebenarnya tidak membutuhkan untuk maintenance dan perawatan khusus untuk hal-hal dasar yang harus diperhatikan sebenarnya untuk kondisi gedung jadi ini kan memang bahannya dari prolet biji plastik polipropilem istilahnya plastik kalau misalkan ini tidak boleh terkena untuk sinar matahari langsung jadi kalau misalkan untuk business owner yang mempunyai gedung terutama untuk konsep semi-outdoor yang melibatkan untuk cahaya matahari langsung masuk itu nanti pasti kita edukasi bisa untuk dikasih seperti penutup agar sinar matahari tidak masuk dikarenakan kenapa sifat interlock sebagus interlock apapun ya kalau misalkan dia terkena sinar matahari secara langsung dia akan istilahnya menggelembung karena dia panas namun kalau misalkan suhu sudah stabil terus untuk terutama di malam hari itu dia akan kembali ke sifat normalnya yaitu mengikuti permukaan lantai itu yang pertama jadi intinya untuk business owner bisa diperhatikan kalau untuk lapangan jangan sampai terkena sinar matahari langsung karena bisa menyebabkan interlock menggelembung dan warna nanti akan cepat pudar karena terkena panasnya sinar matahari oke untuk tips yang kedua berhubung dari teman-teman banyak yang tanya kemarin mas saya punya lapangan futsal saya juga pakai media apa interlock juga tapi kok untuk warnanya tepat pudar ini tipsnya gimana oke jadi kalau misalkan seperti itu masalahnya terutama untuk business owner atau orang yang istilahnya diberi amanat untuk pengurusan lapangan itu nanti bisa dilakukan treatmentnya sebelum disewakan di pagi hari itu untuk interlock bisa dipel basah namun tidak terlalu basah ya saku kait yang dikasih air nanti itu dipelkan di seluruh lapangan dan itu nanti tidak boleh digunakan sebelum benar-benar kering biasanya treatmentnya itu setelah setengah jam nah kenapa kok pakai air terus dipel seperti itu itu untuk menjaga pertama tingkat untuk interlock agar tetap lengket atau keset ke sepatu dan itu nanti bisa istilahnya semakin siang kan untuk suhu kan semakin panas itu juga bisa mengaruhi untuk tingkat suhu di interlock sendiri dan untuk cara ini nanti bisa dilakukan sehari dua kali jadi poinnya sebelum dilakukan apa sebelum lapangan itu digunakan bisa dipel tidak terlalu basah kayak dilap abis ini ditunggu setengah jam sampai kering baru boleh dipakai dan setelah malam itu nanti juga tetap seperti itu karena kenapa pastikan lapangan kalau sudah dipakai ada debu ada kotoran yang masih mempel jadi tetap biar bisa bersih dan untuk tingkat daya cengkram interlock ke sepatu juga tetap baik itu untuk yang kedua oke untuk poin ketiga ini bisa dilakukan bisa diterapkan oleh bisnis owner terkait dengan sterilisasi untuk lapangan jadi disini nanti mungkin dari bisnis owner atau pengurus lapangan bisa memberikan warning untuk para istilahnya calon pemain untuk tidak membawa masuk makanan apalagi istilahnya benda tajam atau rokok ke dalam area play lapangan karena kenapa ini kan kita kembali ke sifat dasar untuk interlock sendiri kan terbuat dari biji plastik polipropilen misalkan nanti terjadi putung rongkok jatuh itu memang tidak langsung menyebabkan untuk terbakar karena memang untuk bahannya disini kan terbakar namun demi menjaga istilahnya untuk kenyamanan bersama dan menjaga kualitas interlock tetap gus jadi untuk para bisnis owner bisa diberikan warning agar calon pemain tidak membawa rokok ke dalam area play lapangan baik jadi itu tadi tiga tips yang saya paparkan semoga bisa membantu teman-teman yang mempunyai masalah dan menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin oke jangan lupa subscribe untuk channel kita nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi maupun terkait mini soccer terus vinil dan segala apapun yang terkait dengan olahraga atau lapangan bisa langsung hubungi nomor di teman ini oke sekian dari saya saya Faris dari Raga Sportwaring salam olahraga selamat menikmati